Dua caleg DPRD Kota Sungai Penuh batal didiskualifikasi, menyusul keluarnya keputusan Bawaslu RI. Dua caleg tersebut yakni Aryadi dari Partai Demokrat Dapil II dan Mahdi Taib dari Partai Berkarya. Terlapor atau caleg Partai Demokrat Aryadi mengatakan, sejak dikeluarkannya keputusan Bawaslu RI terkait koreksi keputusan Bawaslu Sungai Penuh, ia diberi waktu selama tiga hari untuk memberikan hasil keputusan tersebut kepada Bawaslu Sungai Penuh dan KPU Sungai Penuh. Sebelumnya Bawaslu Kota Sungai Penuh mendiskualifikasi dirinya karena diduga melakukan pelanggaran administrasi. Atas keputusan tersebut, ia mengajukan koreksi. KPU kemarin itu sudah ada hasilnya bahwa kami tidak didiskualifikasi sebagaimana putusan Bawaslu Kota Sungai Penuh. Dengan catatan, hasil tersebut disampaikan ke Bawaslu Kota Sungai Penuh dan ke KPU. Ketua KPU Kota Sungai Penuh, Irwan mengatakan, pihaknya telah menerima keputusan Bawaslu RI terkait dua caleg DPRD yang melakukan koreksi atas keputusan Bawaslu Sungai Penuh. Sejauh ini KPU Kota Sungai Penuh tidak mencoret kedua caleg dari DCT. Hal ini berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Sungai Penuh, jika kedua caleg tersebut tidak melakukan koreksi, maka keduanya dicoret. Namun ternyata keduanya melakukan upaya koreksi atas keputusan Bawaslu tersebut. Setelah KPU tidak pernah mencabut, status mereka sebagai DCT tidak pernah mencabut. Karena ada perintah dari Bawaslu, jikalau kemarin ini tidak dilakukan koreksi, mungkin tiga hari setelah kursus 1, kursus 2, kami langsung mencabut. Kita akan mengatakan koreksi, saya mau ke proses, kemudian Alhamdulillah sudah keluar dan sudah diterima. Kalau Pak Ariyadi kemarin, Pak Ariyadi hari ini menerima dari Bawaslu, dan saya langsung menyalahkan salinan keputusannya dan juga apa yang dipintahkan dalam tamat keputusan dari Bawaslu RI. Setelah Bawaslu RI membatalkan keputusan Bawaslu Sungai Penuh, kedua caleg Ariyadi dan Mahdi Taib saat ini kembali masuk dalam DCT untuk pilek bulan April mendatang. Edward Osman, TV Rejambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!